Oke selamat pagi teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Surya MS Trader Investment Oke teman-teman saya akan lakukan update ya Ini singkat saja update saya karena pagi hari ya Jadi teman-teman ini Di dalam chart ini ya Hourly Ini saya gunakan chart Hourly Untuk Dogecoin ini terjadi breakout teman-teman Terjadi breakout Saya tarik daris ini Pertama ya Ini oke Ini pertama saja ini belum Ini saya belum gunakan Belum valid Yang saya Garis pertama sebagai penanda saja Garis kedua disini Nah dia terjadi breakout sebenarnya itu dari 1, 2, 3, 4 Sekitar 5 jam lalu Sebenarnya di 9, 0 sekian tuh ini udah breakout ya Teman-teman Nah jadi kalau kita tarik dari 2 garis teman-teman 2 garis yang pertama ini Itu sebenarnya di area sini nih Itu di 8, 4 ya Ini udah Breakout Tapi breakoutnya itu hanya sampai disini aja ya Ini kan terus kemudian turun lagi Nah baru kita kemudian Baru kita kemudian tarik dari sini Yang garis kedua Garis kedua kan Jadi di dalam menarik garis breakout itu kita bisa Menggunakan 3 kali Tarikan Yang pertama Kemudian yang kedua Dan yang ketiga Kalau yang pertama breakout Yang kedua breakout Yang ketiga breakout juga Itu confirm Confirm breakout seperti itu Oke Jadi saya Hapus dulu ini teman-teman Ini gak usah saya hapus aja Jadi Saya melihat adanya breakout hari ini ya Di Di Pagi hari ini Ini penting sekali Karena kita Jadinya bisa menarik satu Fibonacci yang lain Jadi disini ya Kita tarik disini Sampai disini ya Sebagai penjelasan Swing hike nya disini Swing low nya disini Ya Trend yang saya gunakan adalah Dari sini ke sini ya Oke teman-teman Dari trend turunnya ini Trend turunnya ini Kemudian retracement ke atas Singkat saja Seperti ini Nanti Kita bisa Lihat targetnya Jadi Di dalam trend turun ini Sampai 77 ya 77.80 Dogecoin naik Maka resistannya kan Ada di 85 Oke Sudah dilewati 89 Oke Sudah dilewati 93 Oke Sudah dilewati 97 Nah ini yang Barusan breakout Untuk resistannya Resistant berikutnya Ada di 10.250 Ya Kemudian berikutnya Adalah di Hike nya Di 10.900 Ya Ini titik penting Teman-teman Ini titik penting Hike nya Apabila kuat Breakout dari situ Maka Inilah target Paling dekat Dari Dogecoin Tentunya setelah Dia Melewati Hike nya Ya Yaitu di Hike nya Di 10.900 900 Maka targetnya Adalah Di 12.900 12.900 Kemudian Di 16.000 Seperti itu Terus-terus Teman-teman Ya Itu Targetnya Apabila Berhasil naik Dari Hike nya Kita lihat Apakah Dorongan pagi ini Cukup kuat Untuk menembus Resistan di 10.250 Dan juga Di 10.900 So far Selama ini Maksudnya Saat ini Volumenya Cukup bagus Ya Demikian dari Saya teman-teman Update Untuk Dogecoin Ya Perhatikan Titik penting Jadi di 10.250 10.250 Resistan 10.900 Itu Titik penting 2 Dan juga Supportnya Dijaga di 9.700 Dan 9.350 Demikian Update dari saya Surya MS Trade & Investment Untuk Dogecoin 10.500 15.000 21.000 Perhatikan 15.000